Tumpukan tanah longsoran dari perbukitan inilah yang meresahkan warga di Jalan Tuku Umar, Gang Subur, Sungai Kunjang, Samarinda. Untuk mengurangi keresahan warga, BPBD mengerahkan satu alat berat guna mengeruk longsoran tersebut. Pekerjaan ini pun harus dilakukan dengan hati-hati agar longsorannya tidak meluas. Koordinator Logistik dan Prasarana mengaku kabar longsor ini diterima hari Selasa lalu. Sebelum menurunkan alatnya, mereka harus melakukan survei lapangan untuk memastikan keamanannya. Tahun-tahun itu mulai hari Selasa, terus kita survei, akhirnya kita bantu turunkan alat berat itu hari Kamis. Nah saat ini sudah pengerjaan yang berapa hari? Ini sebenarnya sudah mulai hari Kamis, itu hanya sempat kita kerja sehari. Karena cuaca tidak mendukung, sampai hari ini kita selain lanjut. Oke, ini yang longsor apa ini Pak? Ini tanah dari perengan gunung, ke bagian depan rumah. Terus di garis secara manual untuk bisa beraktivitas. Sisanya kita yang coba untuk... Oke, yang longsor ini apa ini? Jalan atau seperti apa? Jalan. Warga menyebut longsor terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Dampak longsor tersebut akses jalan di lingkungan mereka menjadi terhambat. Pak Sujandras ya? Iya. Ini tanah apa yang longsor di atas ini Pak? Tanah gunung. Tanah gunung ya? Iya. Sampai rumah Pak masuknya? Sedikit lagi. Ada yang kena di depan sini ya masuk ya? Iya. Jadi jalan tertutup nih? Iya tertutup sementara ya. Barang digiakan lagi ada. Oh iya. Oke. Pak, selama ada longsoran ini aktivitas gimana Pak? Aktivitas ya biasa. Tidak bisa lewat ini ya? Iya. Tidak bisa lewat ya? Pengerukan longsor ini diperkirakan akan memakan waktu dua hari. Warga pun diimbau lebih waspada mengingat curah hujan di wilayah Samarinda masih tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Yeah. 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 Da. selamat menikmati